So, hai! Dalam video ini, saya akan bereksperimen mewarnai kain atau membuat tie-dye, namun dicelup menggunakan pewarna makanan. Apakah lebih bagus, tahan lama, atau malah luntur? Untuk yang pertama, kita akan membuat honeycomb style. Sebetulnya, saya sudah pernah membuat tutorialnya secara lengkap. Silahkan cek untuk detailnya. Siapkan tali, lalu gulung bersamaan dengan kain hingga ujung kain. Lalu ikat bagian ujung dan ujung sambil diserut hingga kain terkerut kencang. Selanjutnya adalah teknik khas Jepang, yaitu Itajime Shibori. Lipat kain dengan lipatan akordion secara vertikal dan horizontal. Untuk full videonya, silahkan cek playlist mengenai tie-dye tutorial. Yang ketiga, masih dengan teknik Itajime, namun dilipat dengan bentuk segitiga sama kaki. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah crumple tie-dye. Motif ini hype banget belakangan ini. Cukup mencubit kain sedikit demi sedikit hingga membentuk sebuah gundukan atau bola. Lalu ikat dengan kain. Terima kasih telah menonton! Kita akan menggunakan dua jenis warna, merah dan biru. Dan jika dikombinasikan akan menjadi warna umum. Pertama, kita menggunakan warna biru. Saya langsung mengaplikasikan pewarna makanan langsung pada kain tanpa membasahi kain dahulu. Tujuannya ingin menghindari efek fading. Ini opsional. Dapat disesuaikan dengan selera atau keinginan. Juga sebagai pembanding untuk melihat perbedaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah itajime segitiga. Di sini saya menggunakan tiga warna berbeda pada setiap kuncup segitiga. Yang pertama adalah biru, lalu merah, dan yang terakhir adalah mengkombinasikan biru dan merah secara bersamaan. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga adalah honeycomb. Di sini saya mencoba mengaplikasikan warna langsung pada kain, lalu mencelupnya dengan campuran air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah crumple dengan menggunakan seluruh warna yang ada, tapi tanpa membasahi kain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan tunggu tiga jam hingga kain benar-benar kering, lalu siap untuk proses pencucian dan lihat apakah luntur atau tidak. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati jadi kesimpulannya adalah penyerapannya warnanya kurang bagus warna tidak melekat padahal motifnya udah bagus dan warnanya pun udah terang tapi boleh dicoba buat yang pengen iseng-iseng tie dye selamat mencoba selamat menikmati